Halo everyone, welcome back to my channel Wulan Hendayani jangan lupa ya buat subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya oke, kali ini aku lagi ada di Pantai Eskos, Kapak Aryadi seperti biasa kalau misalnya hari minggu atau pabrik holiday itu pagi hari olahraga dulu, baru kemudian melanjutkan aktivitas berikutnya nah kebetulan banget sekarang ini lagi di sini ini untuk di area sini itu ada beberapa tempat ya yang bisa dikunjungi itu nggak cuma sekedar untuk olahraga saja nanti bakalan aku tunjukin kalau di sini itu ada kolam kura-kura ada hutan kecil yang bisa dijadikan refreshing ya kalau misalnya penat dengan kondisi kota yang super panas kemudian di sini juga ada seafood center area camping juga jadi tonton terus videonya sampai selesai ya nah ini Pantai Eskos Aryadi untuk karpak Aryadi ini nggak bayar ya alias gratis makanya bos aku tuh kesini nah kenapa kita datangnya di pantai sebelah sini karena untuk pantai yang area F1 itu lagi dipakai acara apa ya event gitu loh nah kalau misalnya di sana ada event itu kadang-kadang jalannya ditutup jadi mesti pergi ke sini saja nah untuk bagian yang sini itu ada hutan kecil ini aku jalan ke sini ini kemarin-kemarin sih ya pernah datang ke sini juga ya tapi bagian sini lagi ditutup juga diperbaiki nah ini aspalnya itu diperbaiki kemarin aspalnya nggak nggak seperti ini waktu sekitar berapa ya tiga bulanan yang lalu lah itu nggak nggak seperti ini ini baru diperbaiki nah kebetulan banget aku kesini ini bagian yang sebelah sini sudah dibuka jadi aku bisa datang ke area sini untuk kali ini aku kesini tuh lagi sepi banget disini ya nggak nggak ada yang lari-lari kesini biasanya sih yang lari-lari kesini tuh banyak ada yang sepedaan juga sih nah itu ada sepeda nongkrong disitu itu ada yang bawa tapi dibiarkan disitu aja ya dan kalau mau pakai sepeda itu mesti pakai aplikasinya kalau nggak pakai aplikasinya nggak bisa dipakai ini artinya adalah Anda saat ini berada di kika daud burung serangga dan tanaman inangnya berkontribusi terbesar terhadap keanekaragaman hayati hutan Singapura namun kita baru mulai memahami banyak spesies berbeda yang menyebut hutan ini rumah dapatkah Anda mengidentifikasi burung dan serangga yang dapat ditemukan disini nah ini di sebelah sini ada walking trail bisa masuk sini kalau pengen tahu di dalamnya itu ada apa tapi aku nggak masuk ke sini sih soalnya sepi banget takutnya nanti tiba-tiba ada ular ngerayap gitu kan jadi gimana gitu ya tapi sebenarnya juga nggak ada apa-apanya sih cuman ya nggak aja sepi banget soalnya disini nah kalau misalnya kesana juga sama ya kesini juga area hutan kecil ini kalau misalnya merindukan suasana hijau hutan itu bisa datang kesini kadang-kadang disini juga denger suara burung cuman jarang kayaknya burungnya dikit juga sih kalau jalan lurus kesana nanti bakalan ketemu karpak karpak untuk ke area seafood center karpaknya juga lumayan gede juga sih cuman kalau misalnya ke karpak bagian sini itu itu bayar kayak yang karpak lurus sana itu bayarnya pakai kad gitu ya karena sistemnya disini IPS ini kadang-kadang aku lebih suka kalau datang kesini ya bisa ke area hutannya ini walaupun sepi sih lumayan lumayan bisa mengapa ya namanya nostalgia di kampung karena kan jarang banget di Singapura sini kepingin ke hutan-hutan nah kayak gini kecuali kalau mau ke Singapura Zoo nah ini aku belok kesini kalau belok kesini nanti tembusnya ke area tadi ya ke kikar daud tadi nah disini walaupun hutan kecil ada lampunya nah ini ada pohon ini buah apa aku aku juga kurang tahu kira-kira mungkin diantara kalian yang lagi nonton video ini tahu ini buah apa kalau ada yang tahu ya silahkan tulis aja di kolom komen biar aku tahu juga soalnya aku emang bener-bener nggak tahu ini namanya apa dan pohon ini tuh ada di sepanjang area pantai sebelah area disini ya area disini tuh banyak banget pohon ini nah ini pok buahnya itu seperti ini kayak gini ya ini sudah rusak sih bolen gitu warnanya hitam nggak tahu ini kayak gimana ini sayangnya juga lagi pas musim kemarau jadi nggak begitu hijau-hijau banget tapi kalau misalnya pas lagi musim hujan itu daerah sini bener-bener yang hijau ini ada lampunya nah ini lampunya kalau siang ya pasti dimatiin ya nah ini ada bunga aku sendiri juga lupa ini apa namanya padahal neng desokui ku banyak banget nih gembang seperti ini tapi aku sendiri juga lupa apa namanya nggak tahu apa namanya ya silahkan yang tahu silahkan tulis di kolom komen ya soalnya aku lupa ini namanya apa dulu waktu HD sering banget main-main pakai bunga ini nah ini kalau jalan lurus kesini ini bakalan tembus juga ke area sini nah ini kalau misalnya belok ke kanan ya ke arah orang yang lari-lari ini nanti sampai ke kika daud yang tempat tadi loh nah sebelah sana ini juga baru diperbaiki asfalnya nah makanya kemarin-kemarin daerah sini tuh ditutup nah itu juga safety barrier nya juga masih disitu untuk area sini ada seafood center seafood center excuse ada beberapa restoran seafood di area sini ini ada lima tapi empat ini ini yang satunya itu kayak cafe gitu nah ini namanya webpub ini tuh kayak tempat selancar gitu loh ini pakai alat gitu dulu aku sempet ngelihat juga sih ini area selancar kira-kira sekitar tahun 2009-an kalau nggak salah ini dulu tempat sini tuh masih rame banget tapi sekarang nggak tahu kayak gimana karena kalau sore hari sudah jarang banget kayak kesini jadi udah nggak tahu suasana sore hari di area pantai sekus ini kayak gimana nah ini tempatnya itu ofisnya ya ofisnya webpub nah itu kalau bagian atasnya bisa lihat mesinnya seperti itu digerakkan pakai alat gitu ya jadi kalau misalnya pakai selancar itu penghubungnya itu tapi sekarang ini bagian area sini lagi surut gitu ya airnya nah lu lihat airnya itu cuman kayak gini jadi kayak gimana gitu ya ini juga baru diperbaiki sebenarnya area sini makanya kayaknya belum dipakai lagi deh nah ini sebelah sini juga baru di perbaiki ya jadi tempatnya lumayan bagus lebih bagus dari sebelumnya ini ada ikan ikannya ini serasa mau tak pancing atau tak serok gitu ya tapi ya kayaknya ikan-ikan ini menyedihkan karena airnya lihat tuh gitu ini air laut lagi surut ya jadi air laut itu nggak nggak bisa sampai ke area danau sini nah ini bagian sebelah sini tuh banyak yang olahraga kan melihat air laut yang kayak gini tuh rasanya pengen nyebur buat mandi tapi sayangnya nggak bisa renang coba tebak kira-kira ini pohon apa siapa yang tahu kalau aku nggak tahu aku nggak tahu ini pohon apa ya tapi buahnya seperti ini di dalamnya dimakan ulas daun-laun dimakan hulat semua jatuh ntuh lic garing nah di area sebelahnya sini tuh jalanannya juga diperbaiki ya jadi agak sempit kalau misalnya ada yang lari-lari atau bersepeda harus hati-hati bisa-bisa ya nabrak nah ini ada restoran jumbo seafood ini kalau misalnya pagi hari enggak buka ya bukanya itu sore menjelang sampai malam di bagian sini juga ada itu Hongkong Tea House kemudian Upin Upin Vistop Liverpool Long Beach semuanya ini restoran seafood dulu aku pernah diajak ke Long Beach restoran itu ya dua kali lama sih beberapa tahun yang lalu aku lupa juga kapan tapi udah lama banget nah Hongkong Tea House ini sebelum ada sebelumnya itu bukan Hongkong Tea House ya ini tapi McDonald tapi sekarang McDonald nya udah tutup dan ganti ini kalau misalnya jalan lurus kesana itu bakalan ketemu McDonald kok tapi jauh banget nah sementara untuk di bagian sini itu tempat camp camping tapi ada aturannya sih dan sekarang ini banyak banget yang camping nah ini welcome to ya ini welcome to campsite area dia tapi sebenarnya kalau mau camping disini itu juga ada aturannya nah sebelah sana itu itu adalah toilet jadi di sepanjang area pantai sekurus ini pasti ada toiletnya dan gratis enggak dibungut biaya sama sekali nah ini ya aturannya kalau mau camping itu bisa dibaca disini step to apply for camping permit nah ini ada ada aturannya tapi aku juga kurang tahu sih aturan yang dipakai atau enggak karena aku disini juga enggak pernah camping enggak pernah nanya juga kalau orang camping disini apa memang harus ikut aturan itu tapi yang jelas memang disini tempat area yang camping kemudian ada juga untuk barbecue olahraga pokoknya nah ini pantai sekurus ini kayak apa ya serba guna gitu nah ini juga ada buah-buahan ini buah apa pohon apa aku juga kurang tahu tadi di hutan kecil juga ada ya pokoknya boing itu di sepanjang pantai sekurus sebelah sini tuh banyak banget nah di sebelah sana juga ada yang camping tuh kan banyak yang camping di sini tuh nah ini juga ada pohonnya kering sekarang di sini tuh lagi musim kemarau ya singapur summer break nah untuk yang sebelah sini tuh ada kolam kura-kura tapi sayangnya waktu aku kesini tuh kolamnya agak apa ya set gitu loh jadi kura-kuranya pas aku ngeliat itu enggak mau nongol kemarin-kemarin pas kolamnya nah ini agak penuh sih kura-kuranya itu kelihatan banget ya kalau misalnya ada orang dongok gitu pasti kura-kuranya muncul nah ini juga ada peraturannya di kolam ini tuh nggak boleh ini nggak boleh itu tuh ada aturannya bisa dibaca disitu ini kolamnya itu agak-agak kotor menurut aku kali ini nggak tahu kenapa mungkin karena sekarang ya tadi ya seperti yang aku bilang lagi musim kemarau airnya itu berkurang surut gitu loh air lautnya juga sama tadi surut nah ini ini tulisannya sudah mulai memudar kayak nggak diperhatikan lagi ya nggak di apa perbaiki lagi gitu loh jadi nggak begitu kelihatan abone sus agora seh branchik ok ya 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 Terima kasih telah menonton!